Pemirsa jelang laga melawan Jepang, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain. Ini dia pemirsa 27 skuad Garuda yang akan berlagam melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terdapat 14 pemain keturunan yang dipanggil oleh Sintayong untuk merebut poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad andalan STY ini diharapkan mampu mencuri poin demi menjaga asa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain keturunan gencar dilakukan di era kepemimpinan Erick Thohil. Pasalnya PSSI menginginkan lompatan besar terjadi, khususnya di peringkat timnas Indonesia. PSSI menargetkan peringkat timnas Indonesia masuk dalam 100 besar FIFA. Oleh karena itu PSSI melakukan naturalisasi demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. PSSI menargetkan peringkat timnas Indonesia. PSSI menargetkan peringkat timnas Indonesia. Pertamaian